Dan sementara itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas penyadapan yang dilakukan negaranya. Abbott menilai Australia tidak perlu menjelaskan aktivitas intelijennya. Dalam sesi dengar pendapat di Parlemen Australia, Perdana Menteri Abbott menjelaskan penyesalan terhadap insiden memalukan bagi Presiden Yudhoyono di media Australia. Namun menegaskan tidak akan meminta maaf atas kegiatan spionase yang dilakukan dengan dalih menjaga keamanan negaranya.